Intro Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap kedepannya Kepulauan Seribu dapat dijangkau tidak hanya menggunakan kapal tetapi juga helikopter Oleh karena itu, Riza berharap di masa mendatang helipad yang tidak berfungsi di Pulau Panjang Kepulauan Seribu bisa difungsikan kembali Riza juga menegaskan helipad di Pulau Panjang Kepulauan Seribu tidak ilegal Helipad tersebut sudah ada sejak tahun 2005 dan saat ini sudah tidak lagi difungsikan sebagai helipad Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan sidak ke Kepulauan Seribu pada Kamis 30 Juni 2022 Dalam sidak tersebut, Prasetyo menemukan helipad ilegal Oleh karena itu, Prasetyo berencana memanggil Bupati Kepulauan Seribu melalui Komisi ADPRD DKI Jakarta Ia pun akan mengkaji siapa saja oknum yang terlibat dibalik pengadaan helipad tersebut Terima kasih telah menonton!